assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial untuk mengganti background video menggunakan aplikasi capcard oke langsung saja kita sama-sama buka aplikasi capcard kemudian setelah tampilan seperti ini kita kita klik proyek baru kemudian kita pilih yang video kita masukkan satu video lalu kita klik tambah sebelum kita lanjut edit kita setel terlebih dahulu geser menu yang dibawah sini ya teman-teman kita kita klik format kita setel ke 16 banding 9 kemudian kita pisukan audio clipnya ya audio clipnya kita pisukan yang disebelah kiri ini oke setelah sudah kita klik tanda panah yang sebelah kiri kemudian langkah selanjutnya kita klik ataupun kita tekan pada videonya seperti ini oke kemudian kita geser menu yang dibawah sebelumnya disini muncul menu yang hapus latar belakang ya namun disini sekarang munculnya memotong menu memotong ini ya teman-teman kita klik menu memotong baru disini muncul hapus latar belakang kita klik nah setelah berhasil dihapus latar belakang yang seperti ini langkah selanjutnya yaitu kita klik menu canvas yang ada di bawah sini ya kita klik disini ada warna latar belakang dan kabur kita pilih yang latar belakang oke disini kita klik saja yang ini ya yang ada lalu disini kita masukkan satu buah foto ataupun background seperti ini setelah sudah kita checklist kita coba terlebih dahulu nah disini bisa dilihat ya bahwa video pertama ataupun video dari bawaan saya ini terlalu besar jadi kita coba perkecil terlebih dahulu caranya kita klik pada bagian videonya seperti ini lalu kita perkecil kita turunkan lalu kita sesuaikan saja teman-teman seperti ini oke kemudian langkah selanjutnya kita kembali klik pada bagian videonya kita geser menu yang di bawah kita cari menu yang sesuaikan yang ini ya kita atur kecerahan terlebih dahulu kita turunkan menjadi minus 5 kemudian untuk kontras kita tambah menjadi plus 5 seperti ini supaya warnanya sinkron dengan video pertama ya setelah sudah kita cek list Oke kita coba terlebih dahulu teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini setelah sudah seperti ini langkah selanjutnya kita klik untuk resolusinya seperti ini kita kasih 1080 tingkat bingkai kita kasih 30 kemudian kita klik seperti biasa export kemudian kita klik yang selesai Oke teman-teman semoga video tutorial untuk mengganti background video di aplikasi kepat ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh